Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pernahkah terbayangkan kalian dalam posisi yang luar biasa seperti yang aku alami Berada di puncak gunung, tiba-tiba terlempar di dasar juran Begitu pula dengan kisah hidupku yang penuh warna Jika Allah tak meminjamkan sayapnya padaku Tentu aku dan ayahku sudah jatuh terpuruk di tempat paling dingin dan paling bawah Inilah kisah nyata yang aku alami Mungkin bisa membuatmu merenung dan terhenyat Hingga bergegas untuk tidak sia-siakan kehidupan dan masa depan Namaku Romy, santri di sebuah pesantren di Jawa Tengah Aku adalah anak sematawayang yang tumbuh dari kalangan atas serba mampu Ayahku seorang pengusaha sukses Yang ibarat jantikan jari saja Uang begitu mudah mengucur bagikan air Tapi kami lupa Jika hidup bagikan roda Kadang di atas Tapi juga seringkali mengelinding ke bawah Apalagi pohon Yang tak pernah dipagari dengan rapi keimanan Iman yang lemah Membuat kami goyah Usaha ayah yang semula baik-baik saja Lambat laun jadi bangkrut Bunda kami yang terbiasa dengan segala kemewahan Tiba-tiba terjaput Dan jatuh miskin Hingga suatu hari Menjadi hari terkelam dalam hidup kami Bunda sakit keras Dan tiada tertolong Innalillahi wa inna ilaihi rojion Terpuruk Sangat terpuruk Seolah tak punya pegangan Ayah mulai mencoba menata diri Aku Anak sematawayangnya Tak boleh salah langkah dalam hal pendidikan Bekal agama yang utama Agar tidak lagi jumawa seperti masa lampau Sudahlah insyaallah kamu disini Akan menjadi anak yang soleh Anak yang sukses Ustadz Saya nitep Mak Romi Untuk mendo disini Insyaallah pak Alif La Mi Aku berusaha eja hurufnya Aku ditempatkan di suatu tempat asing Dimana sebelumnya Aku tak bisa membaca Al-Quran dengan baik Belum lagi Aku harus mandiri Di usia yang masih dini Saat aku mulai melemah Bunda tiba-tiba datang dalam mimpiku Beliau semangatiku Untuk tidak patah arang dan menyerah Nak, percaya sama mamanya Kamu pasti bisa Beri hadiah mama-mama kota yang terbaik Sejak itu kekuatan besar seolah menyapaku Menjadi giat untuk menghafalkan ayat-ayatnya Jadi birul walidain Persembahkan terbaik Agar bunda tersenyum di jenah Dan ayah bangga kepada aku Tak kena lelah dan menyerah Sebelum berhasil selesaikan misiku Ya, aku harus mampu Akhirnya 36 purnama telah ku lewati Aku berjalan tegak Dalam barisan wisuda Hafiz di pesantrin ini Ayah terlihat sedikit menua Namun terlihat berbinar Saat melihat ku berjalan ke depan panggung Beliau terlihat mengusap air mata Kalau aku, anak sematawayangnya Dipanggil sebagai wisudawan terbaik Apalagi saat ku berkata lirik padanya Ayah terimalah mahkota yang ku sematkan padamu Juga pada bunda Sebagai bukti cintaku tak bertepi kepadamu Juga pada bunda yang insyaallah Kala kita akan bertemu Dan dapat memakai kannya di jenahnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!